yang suka dengan mie goreng ini dicoba dulu nih mie goreng sederhana dari mie kuning dengan bahan-bahan sederhana dan cara membuatnya juga mudah sekali halo teman-teman semuanya selamat datang di video channel mau tau bagaimana cara membuat mie goreng sederhana dari mie kuning yuk langsung saja kita masak yuk oke untuk sayurannya disini sudah ada sawi hijau 150 gram kita potong kasar kalau yang sudah kita cuci bersih kita potong-potong 200 gram oh iya teman-teman bahan-bahan ini sebelum kita potong semua bahan sudah kita cuci bersih loh untuk bumbunya 2 batang bawang daun kita potong kasar juga dan untuk bumbu yang kita haluskan disini ada kemiri 3 putir dan bawang putih 6 siung ini dia sudah kita haluskan bumbu yang dihaluskan rasanya lebih enak lebih meresap oke disini sudah ada mie kuning 1 kg mie kuningnya kita bilis dulu ya oke bahan-bahannya sudah kita siapkan semua sekarang langsung saja kita masak mie goreng sederhana mie kuningnya oke teman-teman 4 butir telur kita pecahkan dulu ya disini untuk mie goreng sederhananya kita tidak menggunakan daging jadi kita gunakan telur saja nah kemudian kita tambahkan juga garam biar rasanya gurih kemudian kita kocok sampai tercampur rata pertama-tama kita masak telur dulu kita panaskan dulu minyak goreng kira-kira 3 sendok makan nah teman-teman disini kita masak telurnya terpisah kita tunggu minyak hingga panas ya oke minyak sudah panas telur langsung kita goreng saja nah teman-teman untuk telurnya kita mau masak orak arik untuk memasak orak arik gampang banget telur yang sudah kita tuang ini kita tunggu dulu ya hingga kulinya agak mengering sedikit setelah agak kering ini langsung kita bolak-balik dan kita orak arik atau dicacah hingga terbentuk potongan-potongan telur yang kasar nah teman-teman telur orak arik ini kita bikin kasar-kasar biar rasanya lebih enak lebih kerasa saat kita mau makan telurnya ya oke orak arik telurnya sudah jadi ditandai dengan telur orak arikinya sudah kering tidak masak lagi nah ini kita langsung angkat semua setelah ini kita akan lanjut lagi memasak kita panaskan dulu minyak 4 sendok makan disini saya gunakan minyak wijen atau teman-teman juga boleh menggunakan minyak sayur atau minyak goreng minyak sudah panas langsung kita tumis saja bumbu yang sudah kita huluskan, bawang putih sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman disini saat menumis bumbu kita gunakan api yang sedang cenderung besar dan kita tumis juga disini kemiri yang sudah kita haluskan ini kita aduk-aduk ya bumbu kita tumis sampai benar-benar wangi supaya nantinya tidak langung rasanya setelah bumbunya wangi dan layu ini kita masukkan saja kol yang sudah kita iris-iris kemudian kita aduk-aduk kita tumis sayurannya hingga layu saat menumis sayuran kolnya ini jangan lupa dibulak-balik terus ya teman-teman supaya tidak gosong oke ini sayurannya sudah layu kita tambahkan lada bubuk setengah sendok teh aduk kembali setelah kolnya sudah benar-benar layu sekarang kita masukkan mie kuning 1 kg ini mie kuningnya tadi sudah kita bilas ya teman-teman dan kita aduk-aduk kembali hingga bumbu meresap pada minyak berikutnya 3 sendok makan kecap inggris nah teman-teman kecap inggris ini untuk memberikan rasa semakin enak ya pada mie goreng sederhananya kecap asin 3 sendok makan oke ini kembali kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbunya tercampur rata dan juga meresap pada minyak biar nanti rasanya sama rata oke ini kita tambahkan garam 1,4 sendok teh atau sesuai selera ini garamnya gak banyak-banyak karena kita masak disini juga 1 kg ya jadi jangan banyak-banyak karena tadi sudah ada tambahan kecap asinnya kita tambahkan juga kecap manis 4 sendok makan dan juga saus tomat 5 sendok makan kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata setelah tercampur merata sekarang kita masukkan saja telur orakarikinya kita masukkan juga sawi hijau yang sudah kita potong-potong sawi hijau kita masukkan di akhir tujuannya supaya sawi tetap segar hijau teman-teman bawang daun kemuliaan kita masukkan yang sudah kita potong-potong nah tujuan dari kita masukkan bawang daun dengan sawi hijau sama ya tujuannya supaya tetap hijau segar dan juga renyah jangan lupa kita tambahkan penambah rasa 1 sendok teh kemudian kita aduk-aduk sampai rata supaya nanti rasanya merata semua nah buat teman-teman yang tidak suka dengan penambah rasa boleh menggantinya dengan gula pasir ya gula pasir juga untuk menambahkan rasa nah jangan banyak-banyak gula pasirnya cukup setengah sendok teh oke untuk memasak mie goreng kuningnya ini jangan terlalu atau terlalu lama diaduk-aduk ya teman-teman supaya mie-nya tidak benyek nah ini dua mata kompor sudah bisa kita matikan jangan lupa di akhir di cek rasanya ya teman-teman apakah sudah pas garamnya atau harus menambahkan garam lagi oke teman-teman gue maku nih masakan aku enak mie goreng sederhana mie gorengnya sudah jadi buat teman-teman penyuka pedas mulai menambahkan irisan cabai atau sambal pedas pada mie gorengnya biar rasanya lebih pedas lagi untuk banyaknya sesuaikan dengan selera masing-masing nah gimana teman-teman tertarik untuk mencoba mie goreng sederhananya rasanya enak banget lho selamat menikmati